Pemirsa pukulan kentongan oleh Bupati Pekalongan Fadi Arofik menandai dibukanya Bazar UMKM Ramadhan 1445 Hijriah yang diselenggarakan di halaman kantor kecamatan Seragi dari tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2024. Pukulan kentongan oleh Bupati Pekalongan Fadi Arofik menandai dibukanya Bazar UMKM Ramadhan 1445 Hijriah yang diselenggarakan di halaman kantor kecamatan Seragi dari tanggal 26 Maret sampai dengan 28 Maret 2024. Pembukaan Bazar juga dihadiri oleh asisten deputi rantai pasok pengembangan usaha Mikro Kemenkop UKMRI, Ketua Dekra Nasda Kabupaten Pekalongan serta Kepala Dinkop UMKM Nakar Kabupaten Pekalongan beserta jajaran. Bazar yang diikuti oleh lebih kurang 47 KM Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kabupaten Pekalongan tersebut buka mulai pukul 15 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan menyediakan berbagai kebutuhan pangan dan sandang murah bagi masyarakat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Pekalongan Ketua Dekra Nasda Kabupaten Pekalongan Jadi kita coba menurunkan pasar dengan cara membuat bazar-bazar murah. Beras kita jual ini 5 KG Kualitas bagus Rp 10.500.000 Jadi kalau 5 kilo, 50 ribu, 52 ribu. Jadi artinya memang dari harga 12 ribu kita lakukan seperti ini, dan juga sekarang turun jadi 14 ribu, dan menurut terlaku seperti ini bisa stabil. Harapan kami masyarakat bisa baksanakan, merayakan lebaran dengan senyum lah, kalau harga sembahkonya tinggi, ini saya yakin semua orang se-Indonesia pasti juga akan terasa bersedih kalau besar-besar ke dalam, harga kok naik terus. Jadi kami sikapin dengan sudah mulai mematah harga pasar, sebegini tinggi juga sudah turun tanpa baju-baju itu. Acara bazar atau pasar murah sembahko secara bergilir telah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Sebagai upaya untuk menekan harga sembahko, serta membantu masyarakat berbelanja dengan harga murah, tapi kualitas barang bagus. Di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.